Kalau saya bicara seperti ini, ini sudah disiapkan, apa itu, keynote speech tertulis, tapi saya kira lebih bermanfaat kalau saya bicara secara garis besar, pokok pikiran mengapa saya merasa mendesak, kita harus kumpulkan the best brains of our country, otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu, segera kita percepat pembangunan Jain Siwal ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa, aset-aset ekonomi yang begitu besar, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Saya kira intinya itu, jadi saya sangat berterima kasih kepada Menko Perekonomian dan seluruh jajarannya, kepada semua KL, dan saya berharap seminar nasional ini merangsang suatu pembahasan yang sangat serius tentang hal ini. dan ada sesuatu kecenderungan bagi manusia normal, kalau melihat kesulitan yang begitu besar, dan mengetahui bahwa jawaban terhadap kesulitan itu begitu besar pula, sehingga ingin menunda pemikiran, ingin menunda pembahasan. Ini saya kira sangat mergigeng kita semua. Dan juga bagi politisi, politikus, biasanya berfikir dalam kurun waktu lima tahunan, kita mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan pemimpin politik. Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai-partai politik, yang partai-partai politik itu diawaki oleh politisi, dan politisi itu berfikir lima tahunan. Karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa lima tahunan. Masalah giant seawall, mungkin nanti para engineer, para pakar, akan faham dan akan menyampaikan, saya yakin masalah seawall ini, mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin, sampai selesai. Mungkin lebih. pengalaman negeri Belanda, ya seperti itu, 40 tahun. Nah sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela, fokus, berfikir, mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Ini kewajiban kita. Dan mungkin, seandainya, Pak Erlangga, para menteri sekalian, seandainya, kita, katakanlah, mulai pembangunan besar-besaran, dalam waktu-waktu yang akan datang, katakanlah 3, 4, 5 tahun akan datang, mungkin kita tidak akan lihat, selesainya giant seawall ini. Berhasilnya giant seawall ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi, disitulah tanggung jawab kita, untuk generasi yang di bawah kita. Kita harus berani mulai, kita harus berani, untuk mengalokasi sumber daya. Tadi, kalau kita lihat, untuk fase pertama saja, AAB itu, 164 triliun. Ya kan? Mungkin semuanya nanti, yang saya pernah dengar, itu akan memakan 50-60 miliar dolar. Mungkin lebih. Nanti selalu akan ada yang mengatakan, apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus. Kalau tidak, pantai utara tenggelam. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saya juga ingin menyampaikan, karena saya mengerti, bahwa ini proyek, tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, padahal rakyat kita hidup, dengan kualitas hidup yang sama sekali tidak manusiawi. Jadi, saya tugaskan Universitas Pertahanan, untuk melakukan pilot proyek, membuat pemukiman murah, di kawasan terendam air. jadi, dua pola, satu rumah-rumah di atas panggung, yang merupakan kearifan nenek moyang kita, kan begitu, iya kan? Kalau tadi berapa? 25 cm setahun, berarti kalau 20 tahun, berapa itu? 500 cm, berarti panggung ini harus bisa di atas genangan setinggi itu. yang kedua polanya adalah rumah terapung, rumah murah terapung. Dan, kita sudah menemukan prototip, dibantu oleh PT PAL, yang ahli kapal, PT LEN, dengan para engineers dari Universitas Pertahanan, kita menemukan dua prototip rumah murah terapung, yang nilainya adalah 130 juta rupiah satu rumah. sudah termasuk solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank, sehingga dia bisa hidup off-grid, tanpa tergantung PLN, dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih, dengan teknologi, bioteknologi yang modern, mikroba, dan sebagainya. Dan ini, kita sudah mulai prototipnya, dan untuk demikian, saya memberi anggaran, saya kasih sedikit spelling, perencanaan mereka bagus, 130. Saya bikin, sudah, kok saya kasih anggaran lebih, 150. Daripada, ya kan, kita ini sudah lama jadi orang Indonesia di sini, walaupun ada beberapa orang asing, enggak apa-apa lah. Budaya Indonesia itu suka markup-markup, sekalian saja saya kasih, spelling, yang sah, jadi dia enggak usah, enggak usah tipu-tipu, ya kan. Lebih baik kita terbuka, kasih spelling, bikin yang terbaik untuk rakyat kita segera. Jadi, dengan demikian, 150 juta, hitungan saya, bisa dipakai mereka ini, selama, 10 tahun, atau 15 tahun. kalau 10 tahun, berarti 150 juta, 15 juta setahun, untuk satu keluarga hidup, dengan bersih, hidup dengan sehat, anak-anaknya tumbuh dengan baik, sambil gagasan besar ini kita jalankan. Pada saat ini jadi, ya mereka akan dipindahkan. Jadi, kita ingin, nelayan-nelayan kita, kita ingin mereka-mereka yang hidup, dari laut, hidup di pantura, hidup layak, sebagai warga negara, bangsa yang terhormat. Dan ini, tujuan kita, ini tujuan, pemerintah, kita ini, Koalisi Industria Maju, semua menteri, bekerja ke arah situ. Dan kita sudah buktikan, menteri KKP, sudah buat, desa nelayan, contoh, yang sangat modern, sangat manusiawi, kita berharap, replikasi, replikasi di mana-mana seperti itu. Jadi, saudara-saudara, tidak kira demikian, yang bisa saya sampaikan, dan tentunya, saya berharap nanti, tokoh-tokoh, pengusaha, dan sebagainya, kalau, ingin sedikit membantu, ya mungkin ikut, dalam proyek, yang saya, sedang mendorong, juga, supaya nanti, kementerian-kementerian lain, juga ikut mendukung, dengan regulasi, dan sebagainya, supaya kita, kita segera, merubah, kualitas hidup, sebagian rakyat kita. Tidak mungkin, kita buat, sekian puluh ribu rumah, dalam waktu sekejap. Tetapi, lebih baik kita mulai, daripada kita tidak mulai, sama sekali. Lebih baik kita berusaha, daripada tidak berusaha, sama sekali. Saya, punya suatu pandangan, filosofi, bahwa, kita tidak boleh, menyerah, apalagi menyerah, sebelum, berjuang. Ini, adalah tugas mulia kita bersama, kita harus membawa perbaikan kualitas hidup kepada saudara-saudara kita yang hari ini, malam ini, hidup dalam keadaan yang menurut saya tidak pantas bagi pemimpin ASEAN, bagi negara yang menjadi panutan daripada banyak negara dewasa ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, terima kasih atas jeripayah kalian, semoga seminar nasional ini, membawa suatu pengertian, dan kedua, membawa suatu tindakan, yang pertama, mempercepat, terwujudnya gagasan ini, mempercepat, supaya meyakinkan, seluruh stakeholder, meyakinkan semua tokoh-tokoh yang berpengaruh, karena ada saja, sudah mengerti strategi besar, sudah mengerti kepentingan besar, sudah mengerti keputusan politik, masih saja berpikir sektoral, masih ada yang berpikir yang tidak mau kerjasama dengan secepat-cepatnya demi rakyat kita. Ini yang kita ingin mendobrak melalui kegiatan semacam ini, seminar nasional semacam ini. Terima kasih Pak Erlangga, terima kasih leadership Anda, juga terima kasih Pak Hadi, leadership Bapak, dalam mempercepat semua proses ini, mendagri semuanya, bekerja, Menteri KKP, saya sangat menghargai, terobosan-terobosan Bapak, mendag juga, keberifikan Bapak terhadap pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha kita, saya hargai. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom um, shanti, shanti, shanti um, salam kebajikan. Selesai. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Kita bersiap menuju sesi diskusi panel, di mana kita akan membahas upaya perlindungan yang lebih masif terhadap kawasan Pantura, Pulau Jawa, opsi pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut ditawarkan untuk menjadi upaya mitigasi jangka panjang, tidak hanya untuk perlindungan berlapis dari ancaman banjirop dan penurunan muka tanah, namun juga potensi penyediaan air bersih lepas pantai, peningkatan konektivitas antarwilayah dan pengembangan kawasan baru di daerah pesisir. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia akan menghadirkan lima pembicara dari pimpinan Kementerian Lembaga serta Akademisi dalam sesi diskusi panel yang akan dipandu oleh moderator ekonom senior dan tim asistensi Menko Perekonomian Bapak Raden Pardede. Pak Raden, kami mohon kesediaannya dan tepuk tangan untuk moderator kita Pak Raden Pardede. Bapak-Ibu sekalian, acara ini juga hadir secara langsung melalui Kompas TV dan juga dari YouTube Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan channel YouTube Universitas Pertahanan Republik Indonesia. akan bergabung sebagai panelis ada Dirjen SDA dari Kementerian PUPR Bapak Bob Arthur Lambogia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Bapak Hadi Cahyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, kemudian asisten pembangunan dan lingkungan hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Afan Adrian Syah, dan Ibu Dwi Sarah, Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi dari BRIN. Saya mohon para panelis untuk bersiap, nanti akan diundang langsung oleh moderator dan juga ada penanggap Mr. Victor Conan dari Witteven Boss Indonesia. Para Den Pardede, the stage is yours. Terima kasih Ibu moderator. Bapak-Bapak yang kami hormati, Pak Menko Perkenumian, Pak Menteri Pertahanan, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri ATR, BPR, kemudian Pak Menteri Perdagangan dan juga Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, serta semua para petinggi di negeri ini dan juga para pengusaha, dunia usaha dan juga para mahasiswa dan tentu juga para wartawan, seluruh stakeholders dari bangsa Indonesia ini. Sebetulnya tadi apa yang sudah diutarakan oleh Pak Menhan yang terakhir ini, saya pikir itu dari dalam hati beliau. Ini saya sangat apa namanya, terkejut bahwa pengetahuan beliau mengenai keadaan di Pantura Jawa ini ternyata jauh lebih banyak dari yang kami baca. Luar biasa, Pak. Kalau tadi saya tambahkan sedikit apa penyebab masalahnya? Kalau tidak salah waktu itu dengan Pak Menko Perekonomian, kita kedatangan Pak Emil Salim. Pak Emil Salim ternyata menyatakan bahwa ada arus laut dari daerah Natuna ini, Pak, yang selalu menghantam Jawa. Jadi ini sebetulnya memang awal muasalnya bahwa sejak dulu pun Jawa ini, Pantai Utara Jawa ini, itu sangat rentang terhadap banjir dan rob tadi itu. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa land subsidence memang terjadi sangat besar sekali. Dan juga mungkin kita harus antisipasi bagaimana persoalan dari global warning ini kalau terjadi juga nanti pelelehan daripada es di kutub sana, maka itu adalah tambahan problem lagi yang kita antisipasi ke depan. Jadi memang topik ini sangat-sangat relevan untuk kita bahas. Dampaknya juga tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Menko Perekonomian penuluh kita yang sangat besar di daerah Pantai Utara Jawa kemudian infrastruktur kita semua di Pantai Utara Jawa aset-aset kita yang paling produktif dan paling berharga di Pantai Utara Jawa. Jadi memang ini bagaimana kita menyelamatkan Pantai Utara Jawa ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita diskusikan. Dengan persoalan yang tadi bagaimana respon kita? Persoalannya sangat besar tadi Pak Menhan juga menyatakan persoalan besar apakah kita menyerah? tetapi disebutkan ini adalah tanggung jawab kita semua dan kita harus lakukan dan kita harus lakukan sekarang juga. Begitu banyak persoalan kita sudah dengar Ibu dan Bapak sekalian untuk itu untuk membahas tadi itu apa yang sudah diamanatkan oleh Pak Menko dan juga Pak Menhan tadi itu kami mengundang untuk membahasnya lebih lanjut yaitu Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahu Trenggono kami persilahkan Pak yang kedua Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Hadi Hadyanto silahkan Pak yang ketiga mewakili Menteri PUPR Dirjen Sumber Daya Air Bapak Bob Arthur Lambogia silahkan Pak kemudian Bapak Alvan Adrian Sahidris mewakili Pejabat Gubernur DKI Jakarta dan yang kelima adalah Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Ibu Dwi Sarah Last but not least adalah Penanggap itu Mr. Witteven Boss Mr. Victor Kunen dari Witteven Boss Indonesia Silahkan Pak Ini penanggap ini sebetulnya kalau kita lihat ternyata bahwa daerah Jakarta ini terdiri dari 13 sungai ini adalah delta dan sejak Jaban Belanda persoalan flooding persoalan banjir di Jakarta itu sudah terjadi jadi ini menjadi tanggung jawab Pak Victor nanti untuk mensaikan persoalan ini mencoba menanggapi dari para panelis ini untuk itu karena waktunya sangat terbatas mungkin kita 8-10 menit masing-masing untuk memberikan pemaparan kami persilahkan mungkin dimulai dengan Pak Arthur Lambogia karena beliau adalah mewakili Menteri PUPR dalam rencana pembangunan dari tanggul pantai atau tanggul laut ini silahkan Pak 8-10 menit terima kasih baik terima kasih yang terhormat Bapak Menko perekonomian Bapak Erlangga Hartanto yang terhormat Bapak Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Republik Indonesia para menteri yang hadir pada kesempatan ini para panelis penanggap dan Bapak Ibu peserta seminar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swasya Su Namo Bedaya Salam Kebajikan Mohon izin saya akan membawakan dalam membaca dalam bentuk brief note karena penjelasan kami dari Kementerian PU itu sangat teknis jadi kalau saya menjelaskan gambar itu begitu panjang setiap lembar sehingga saya sudah sederhanakan dalam bentuk brief note izin saya membacakan Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati berbicara permasalahan pesisir pantai utara khususnya di pantai utara Jakarta bukan hanya sekedar menangani permasalahan banjir yang terjadi tetapi masalah yang kita hadapi adalah sebetulnya adalah masalah lingkungan untuk mengatasi masalah lingkungan ini maka perlu kita laksanakan pemulihan lingkungan atau environmental remediation ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam upaya pemulihan lingkungan yaitu pertama adalah penyediaan air bersih melalui air permukaan kedua adalah sanitasi dalam hal ini kualitas air dan limbah dan ketiga adalah pengendalian banjir banjir dari air permukaan dilaksanakan melalui pembangunan sistem pengelolaan air minum atau SPAM regional karyan serpong suplai air untuk SPAM ini didukung oleh pembangunan bendungan karyan yang telah selesai pada tahun 2024 dan dengan kapasitas tampungan 315 juta meter kubik dan dapat mensuplai air baku sebesar 10,6 meter kubik per detik khususnya untuk air baku di Jakarta bagian barat akan disuplai sebesar 3.200 200